Intro Setelah beberapa bulan tidak ketemu Ketua Umum Bang Surya Paloh dengan Presiden Jokowi Banyak saja tafsir apalagi Buat angkot penumpang gelap lah gitu ya Kemudian menari-nari Benar-benar boleh dibilang amoral Bang Surya perlu mencoba out of the box Dengan narasi-narasi politik yang selama ini selalu ekstrim Dua orang ini kan saling melengkapi satu dan lainnya Yaitu tentang komitmen politik kebangsaan Yang diambil oleh Partai Nasdem dan Pak Surya Paloh Itu adalah bagian dari ikhtiar politik Mencari solusi Sudah dapat restu ini ceritanya ya Dan itu selalu merestui siapa saja yang berkompetisi dan berkontestasi Saya menduga ada perubahan yang sangat signifikan Halo selamat pagi salam sehat untuk kita semua Ketemu lagi kita di akhir pekan kali ini Dalam program crosscheck di kanal youtube medcom.id Pekan ini kita akan bicara tentang perhatian publik yang tertuju Ke langkah politik kebangsaan Surya Paloh Politisi senior yang selalu menjadi kingmaker pentas politik nasional ini Pekan ini melakukan silaturahmi ke istana bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo Setelah ke istana Surya Paloh melakukan pertemuan politik ke markas Partai Golkar Langkah jenis Surya Paloh ini mematahkan spekulasi publik Bahwa ada ganjalan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi dan sesama partai koalisi Publik pun menilai silaturahmi kebangsaan Surya Paloh ini Mencairkan sekat-sekat politik yang terbangun menjelang pemilu 2024 Nah crosscheck pekan ini mencoba menggali lebih dalam Dampak dari silaturahmi kebangsaan Surya Paloh di sepanjang pekan ini Bersama Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya dan Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari Selamat pagi, salam sehat KKWili, Bang Kodari apa kabar? Alhamdulillah salam sehat Indra KKWili Saya langsung KKWili untuk bisa cerita lebih dalam ini ya KKWili Mungkin bisa ceritakan pertemuan dengan Presiden Jokowi di istana Kita tahu lah kalau misalnya kita bahasa normatifnya depan panggungnya kan pasti silaturahmi Memang Presiden selalu berdiskusi dengan sosok Surya Paloh tentang kebangsaan ini Dan lain sebagainya Tapi pasti ada yang spesifik mungkin KKWili bisa ceritakan Yang sangat signifikan, urgent Karena tafsiran di luar sana itu Beberapa pekan sebelumnya, terakhir sebelumnya begitu kan Digambarkan ada sekat, ada jarak Tanda kutip malah ada yang ngomong sudah mulai bermusuhan KKWili bisa cerita KKWili? Iya, tentu setelah beberapa bulan tidak ketemu Ketua Umum Bang Surya Paloh dengan Presiden Jokowi Banyak saja tafsir apalagi Buat angkut penumpang gelap lah gitu ya Kemudian menari-nari Tentu ini menjadi satu hal yang Menimbulkan banyak spekulasi Kita tentu ingin kondisi politik kita stabil ya Bagaimana proses ini menjadi komitmen politik Pak Surya Dalam proses menjaga pemerintahan Jokowi Pak Surya selalu berpesan Maju mundurnya Pak Jokowi Itu juga maju mundurnya Nasden Karena itulah moral politik Apa yang menarik dari pertemuan Bang Surya Dengan Presiden Jokowi tentu ketemunya dua orang Abang dan adik yang saling merindukan Itu yang kemudian jadi satu hal yang sangat krusial Karena dua orang ini kan saling melengkapi satu dan lainnya Yaitu tentang komitmen politik kebangsaan Atau komitmen politik tentang demokrasi Kakak Indra ya Bagaimana demokrasi kita jangan setback Demokrasi kita itu harus tetap maju Situasi hari ini langsung dari proses demokrasi yang terbuka Nah jadi kalau kita berpikir tentang proses demokratisasi ini Itu sebuah komitmen kita bersama Itu yang menjadi poin penting saya pikir Kakak Indra Iya saya mengkuot kata-kata penumpang gelap tadi yang Bang Willy sebutkan Penumpang gelapnya ini sebenarnya sudah terang-terangan ke publik kita lihat Bahkan dari mungkin contoh dari politisi-politisi ya Para politisi saya nggak nyebut partai lah Politisi-politisi lah Buahkan kentang sekali seolah-olah menunjukkan Berarti Nasdem ada di kubu sini nih Sudah berhadapan dengan Jokowi nih Dengan pertemuan ini kira-kira mereka malu sendiri gak Kakak Willy Sudah ada respon kan kalau ke media pasti nggak ngomong Mungkin ngomongnya Kakak Willy jangan-jangan begitu Kalau itu nanti biar Kakak kau dari aja Setidak-tidaknya ini mengkonfirmasi Bagaimana hubungan Pak Sudah dengan Pak Jokowi itu baik-baik saja Jadi biar kemudian orang-orang yang selama ini menari-nari Mengambil banyak advantage Mencoba begini, begono gitu ya Ini kan satu hal yang benar-benar boleh dibilang amoral Mereka lupa, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah Bagaimana proses membangun pemerintahan Dari awal Jokowi JK, sekarang Jokowi Maru Pamin Itu kan totalitas seorang Suriapalo Komitmen politik Nasdem itu Ya nggak bisa di Kalau bahasa lagunya Ariel Noah itu Jangan menghapus jejak Itu saya bisa main gitarnya itu kalau yang gitu Ya, ya Kut-kut ya amoral lah ya Proses yang dilakukan untuk melakukan hal-hal seperti itu Jadi kita satu hal yang tidak boleh kita lakukan adalah Lupa akan sejarah bersama-sama Walaupun ada patahan sejarah yang lainnya Tugas sejarah episode berikutnya ya Itu satu keniscayaan saja Jadi bagi teman-teman ya Apa ya Jangan kemudian terlalu pendek akalnya Terlalu tinggi nafsunya Untuk kemudian melakukan proses-proses DVD et impera DVD et impera ini Boleh nggak saya langsung tanyakan ke Bang Khodari Saya persis mau nanya itu Karena kalau kita lihat di luar ya Secara awam melihat umum nih Wah langsung Satu sudah deklarasi Terus ada kesan apa namanya Jarak Kemudian malah Seolah-olah Bang Khodari nih Saya pakai istilah Aji mumpung nih Langsung sikat tuh penumpang gelap Kita ngeliatnya begitu Apakah memang itu Hal yang Apa momentum yang perlu dimanfaatkan Oleh para penumpang gelap saat itu Untuk menjauhkan Nasdem dengan Apa namanya Presiden Atau apa yang disasar Kalau Bang Khodari menganalisis siapa Kira-kira Bang Khodari Ya memang saya kira Namanya politik adalah Yang namanya kompetisi ya Kompetisi itu ada dua macam Kompetisi pada saat pemilu Dan kompetisi pada Saat pasca pemilu Dan justru yang lebih seru Dan lebih panjang itu Ya pasca pemilunya Ketika itu sudah berada di pemerintahan Jadi saya kira itu sesuatu yang Miscaya Pasti terjadi Kompetisi ya Antara para partai-partai politik Atau tokoh-tokoh yang ada di sekitar Pak Jokowi Untuk bisa katakanlah Menjadi paling dekatlah dengan Pak Jokowi Dan bukan hal baru lah ya Itu bukan hal baru Di pemerintahan juga Saya kira ada faksi-faksi gitu ya Tidak dikatakan saja Tetapi pasti juga ada Pengelompokan-pengelompokan Entah berdasarkan Kedekatan pribadi Entah berdasarkan partai politik Dan saya kira Dimana ada ruang Dimana ada celah Katakanlah begitu Untuk meraih kedekatan Yang lebih jauh Dengan pusat kekuasaan Itu pasti akan terjadi Tentunya Dalam waktu-waktu tertentu Itu menimbulkan percikan api Karena dekatnya Si A Kepada Kepada pusat kekuasaan Itu seringkali Berimplikasi pada Menjauhnya si B Atau dengan modus Menjauhkan si B Supaya si A Menjadi dekat dengan kekuasaan Kira-kira begitulah Apa namanya Situasi secara umumnya Kalau boleh urut kabel Peristiwa Urut kabel Saya pakai kata Urut kabel yang gampang aja Kan momentum Momentum peristiwanya ada tuh Ketika Kemudian Dalam sebuah Hari ulang tahun partai Disebutkan disitu Bahwa kemudian Pak Jokowi Apa Kasian deh Kalau tidak ada partai Tertentu Begitu kan Nah kemudian Ada pertemuan Presiden Dengan Apa namanya Suriapaloh Ketua Partai Nasdem Lalu ketemu Partai Nasdem Kemudian juga Ke Golkar Dan sebagainya Bang Khodari Memotretnya Seperti apa Kira-kira Kalau saya Tarik kabelnya Lebih jauh lagi ya Kalau boleh ya Panjang lagi Agak lebih panjang ya Tapi durasi singkat Kabelnya itu kan Kabelnya itu kan Pertama begini Kalau kita runtut Panjang banget nih Sampai ke awal Tadi Kakak Willy Udah cerita Partai Nasdem itu Adalah partai pertama Yang mendeklarasikan Pak Jokowi Sebagai calon presiden Di tahun 2014 Itu kabelnya Tumulah dari sana Oh dari sana ya Iya Bersama-bersama Nah gitu Dan Konsisten 2019 Kembali mendukung Pak Jokowi Dan tetap dekat Begitu Dan menurut saya Disitulah kabelnya Pak Surya Paloh Dengan Pak Jokowi Itu beda dengan Presiden sebelumnya Kalau presiden sebelumnya Itu kabelnya itu Periode kedua Saya lihat Agak keriting Kabelnya itu Agak panas Jadi kalau Pak Jokowi Ini dingin Adem Terus begini Dan Hubungan Pak Jokowi Dengan Pak Surya Paloh Kalau Saya dengar-dengar Itu bukan cuma Sekedar hubungan Formal ya Antara calon presiden Dengan partai politik Pendukung Tetapi juga Antara individu Antara pribadi Ada kedekatan Ada ya Frekuensi yang Yang nyaman lah Antara Pak Jokowi Dengan Pak Surya Paloh Dan Barangkali Di antara semua Ketua umum Partai politik Yang paling sering Ketemu Dengan Pak Jokowi Itu adalah Pak Surya Paloh Begitu Nah Tapi justru Karena paling sering ketemu Maka ketika ketemunya Tidak ketemu Agak lama Sikit gitu ya Kira-kira Tiga bulan Maka kemudian itu Dirasakan sebagai Sesuatu yang anomali Gitu loh Nah ada apa ini Gitu loh Kalau orang yang sering ketemu Rutin ketemu Gitu kan Tidak ketemu sebelumnya Dalam anggar ketemu Itu kan mungkin Ada sesuatu yang Dalam tanda kutip Lagi gak Lagi gak Nyambung Begitu Apalagi kemudian Kalau diruntut lagi Kabel yang lain Misalnya Dalam acara Satu partai Itu Pak Jokowi Dengan Pak Prabowo Itu Eh Pak Jokowi Dengan Pak Surya Paloh Itu Gak berpelukan Gitu loh Gak jadi berpelukan Gitu Seolah-olah Bertukar tangkap Dengan lepas Tadi kan dia kutip lagu Saya ngetip puisi lah Bertukar tangkap Dengan lepas Begitu Nah padahal sebelumnya Itu pelukannya Hangat banget Gitu Lalu pada acara Partai Nasdem Beliau Gak datang Videonya juga Gak ada Gitu Pak Surya Paloh Sendiri Mengatakan Ya Gak ada Gak ada video Gak ada ucapan Gak hadir Ya padahal sebelumnya Kan Datang Apa Hangat sekali Gitu loh Jadi Itu Dilihat sebagai Tanda-tanda Bahwa lagi ada yang Katakanlah misalnya Miskomunikasi Atau konslet Begitu Dan buat saya Buat saya Apa namanya Ini Ini wajar-wajar saja Mungkin saja Di luar kedekatan pribadi Beliau berdua Memang pilihan kepada Anies Baswedan Itu kan sebetulnya Anomali juga Kalau buat saya Secara cerita politik Misalnya Memang adalah Benang merahnya Ada kabelnya Kalau diruntut Anies Baswedan Sebagai Deklarator Ormas Nasional Demokrat Gitu misalnya Tetapi kan Kalau kita bicara Pilkada DKI Misalnya Nasdem dukung Ahok Dan Misalnya Kebijakan Anies Baswedan Di Jakarta Dalam beberapa hal Itu Tidak meneruskan Apa yang Pernah dirintis Oleh Pak Jokowi Sebagai Gubernur DKI Jakarta Begitu Jadi Itu Menimbulkan Kemudian Slogannya Perubahan Begitu Walaupun Ditambahkan Perubahan Dan Perbaikan Perbaikan Dan perbaikan Atau perubahan Dan keberlanjutan Misalnya Tapi kan temanya Identitas Anies Itu adalah Perubahan Battle cry-nya adalah Perubahan Begitu Sehingga Ya Nasdem Yang Jelas-jelas Pendukung Pak Jokowi Pendukung Setia Kemudian Juga Apa namanya Dekat Dengan Pak Jokowi Mendukung Anies itu Menjadi Dalam tanda kutip Aneh Kalau PKS Dan Demokrat Dukung Anies Temanya Sampai Perubahan Tapi kan Ada juga Yang kemudian Berpendapat Tentang hal ini Yang kita tangkap Di media Bahwa Mendukung Pak Jokowi Itu satu hal Yang komitmen Ketika 2000 Sampai Dengan 2024 Gitu kan Mendukung Anies Atau Mencalonkan Anies Begitulah Kurang lebih Itu adalah Satu hal Yang juga Sifatnya Kedepan Jadi ada Platform yang Beda Sebenarnya Kenapa Kemudian Beberapa Politisi Kemudian Terkesan Menjadi Satu Catatannya Bang Kodari Sebelum Karena Pak Jokowi Itu kan Pasti Ingin Agar Apa yang Dirintis oleh Beliau Pembangunan Yang sudah Beliau Lakukan Itu kan Dilakukan Kalau ada Toko Calon Presiden Yang Presidennya Adalah Tidak Melanjutkan Apa yang Sudah Dilanjutkan Itu kan Rambutnya Keriting Terusin Apa Enggak Jadi Buat saya Memang Ada Semacam Tarik Menarik Sebetulnya Pada Diri Nasdem Sendiri Dalam Konteks Hubungan Tiga Nama Surya Suryapalo Muncul 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 Sebagai Salah Tertinggi Misalnya Di Raktor Nasdem Tetapi Identik Dengan PDI Perjuangan Kemudian Andika Dan memang Ada PDI Perjuangan Andika Perkasa Surveinya Kecil Pak Prabowo Barangkali Ada Komplekasi Tersendiri Yang Kabelnya Harus Diruntut Sampai Ke 98 Atau Mundur Lagi Jadi Akhirnya Yang Dalam Kasus Calon Presiden Yang Kabelnya Itu Secara Pribadi Pak Suryapalo Itu Enggak Konflik Itu Adalah Pilihan Inilah Bicara Soal Ada Beberapa Anomal Yang Digambarkan Tapi Dengan Pertemuan Ini Menurut Anda Ada Perubahan Atau Bagaimana Sebelum Saya Minta Ke Bang Willy Saya Menduga Ada Perubahan Yang Sangat Signifikan Artinya Begini Pertama Dari Tidak Ketemu Jadi Ketemu Lama Lagi 1 jam 20 Menit 1 jam Setengah Dengan Presiden Itu Lama Saya Dengar Lagi Kemudian Diantarkan Naik Apa Namanya Kereta Golf Itu Itu Sesuatu Yang Menurut Saya Disambut Poinnya Adalah Menurut Saya Hubungan Pak Jokowi Dengan Pak Suryapalo Ini Sekarang Menjadi Hangat Lagi Kabelnya Nyambung Lagi Dan Dan Itu Juga Yang Menyebabkan Apa Yang Tadi Diharapkan Mungkin Pihak Yang Lain Itu Sampai Saat Ini Tidak Terjadi Bahkan Mungkin Saja Bang Suryapalo Nanti Akan Bertemu Dengan Pihak Yang Lain Itu Kakak Willy Mungkin Langsung Bisa Merespon Kak Willy Karena Oke Penumpang Gelap Satu Hal Tapi Memang Dinamika Dirasakan Juga Setelah Terutama Deklarasi Kak Ketika Pertemuan Yang Disambut Hangat Ini Berarti Ada Satu Hal Atau Satu Unsur Atau Elemen Yang Membuat Ini Seperti Sebelumnya Begitu Bukan Seperti Tiga Bulan Itu Gitu Kak Willy Mungkin Adakah Sesuatu Yang Lebih Dinamis Kedepan Adakah Perubahan Dan Lain Sebagai Bisa Dikambarkan Oleh Kak Willy Ya Kak Indra Turun Naik Pasang Surut Itu Itu Sebuah Dinamika Romantika Yang Kemudian Membentuk Hubungan Itu Akan Menjauh Akan Menjadi Jauh Lebih Kualitatif Kadang-kadang Untuk Sebuah Proses Kita Saling Mengkonfirmasi Mengafirmasi Dan Kemudian Terjadinya Sebuah Relasi Hubungan Oh Ya Ini Ternyata Kawan Sejati Gua Oh Ini Ternyata Tempat Sandaran Gua Oh Ini Sohib Gua Itu Ketika Kita Benar-benar Dalam Masalah Kalau Kata Pepatah Itu Teman Ketawa Banyak Tapi Teman Yang Untuk Bisa Diajak Berandung Kalau Bahasa Kampung Kakak Kodari Itu Tidak Banyak Jadi Ini Pak Sudya Dan Pak Jokowi Ini Dalam Suka Dan Duka Dinamika Inilah Yang Kemudian Tadi Bung Kodari Mengatakan Relasinya Tidak Relasi Yang Biasa Biasa Saja Ini Kan Lebih Ya Ada Emosi Di Sana Ada Politik Di Sana Tentu Kecewa Satu Dan Lainya Itu Terjadi Terus Kemudian Bangkit Lagi Nah Tentu Ini Jadi Catatan Jadi Bagaimanapun Ini Tentu Akan Melahirkan Sebuah Posisi Yang Jauh Lebih Intim Kenapa Kadang-kadang Saling Merindu Luar biasa Menjadi Jauh Lebih Kualitatif Dengan Adanya Dinamika Betul Juga Kalau Flat Terus Akhirnya Biasa 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 Oke Nah Kakak Willy Ini yang menarik Saya tanyakan Juga Kakak Willy Kita langsung Ke poin Soal Ketika Mendeklar Kesana Anis Banyak Yang bertanya Tentang Histori 2017 Pro Kelompok Sana Kelompok Sini Kita Tidak Ngomong Istilahnya Lagi Saya Memilih Tidak Menggunakan Istilah Itu Lagi Tapi Pro Kelompok Sana Kelompok Sini Nah Bagi Yang Kemudian Tanda Kutip Nyinyir Dengan Langkah Yang Diambil Oleh Nasdem Dengan Memilih Anis Begitu Ya Itu Kan Pasti Memanfaatkan Oh Berarti Nasdem Sudah Di Kelompok Sini Tapi Kan Alasan Yang Jelas Pernah Disampaikan Juga Oleh Nasdem Secara Terbuka Baik Melalui Kakak Willy Melalui Beberapa Polisi Nasdem Yang Lain Bahkan Ketua Umum Surya Paulus Duga Mengatakan Bahwa Ini Adalah Menghilang Justru Akan Menghilangkan Sekat Sekat Kelompok Ini Agar 2024 Tidak Seperti Pada Pemilu Sebelumnya Pertanyaan Saya Begini Apakah Itu Kemarin Juga Materi Penjelasan Atau Yang Disampaikan Oleh Ketua Umum Surya Paulus Kepada Presiden Jokowi Ya Begini Nasdem Ini Kakak Inrat Ingin Konsisten Pada Fatsun Politiknya Selalu Mengedepankan Putra-putri Terbaik Waktu Nasdem Mengajukan Basuki Cahaya Purnama Sebagai Calon Gubernur Kedua Kali Di DKI Nasdem Dianggap Sebagai Penista Agama Ya Dapat Hukuman Yang Luar Biasa Sekarang Nasdem Mendukung Dan Mendeklarasikan Anies Baswedan Dalam Pilpres 2024 Dianggap Jadi Nasdron Ini Kemudian Kita harus Lihat Bagaimana Proses Pak Yang ingin Disampaikan Oleh seorang Surya Paulus Adalah Komitmen Dia Mengajukan Anak-anak Putra-putri Terbaik Bangsa Ini Untuk Menjadi Pemimpin Negeri Itu Poin Paling Penting Jadi Disana Ada Idealisme Disana Ada Rasionalitas Disana Ada Komitmen Yang Kemudian Disertai Dengan Totalitas Apa Yang Ditandaskan Oleh Bung Kodari Tadi Kita Kan Tidak Hanya Punya Banyak Stop Tapi Kita Juga Tidak Punya Banyak Waktu Jadi Catatannya Waktunya Untuk Melakukan Demokratisasi Dalam Kandidasi Itu Yang Tidak Ada Kan Dari Awal Ingin Melakukan Nasdem Konvensi Tapi Konvensinya Tidak Bisa Karena Nasdem Revisi Undang-Undang Pemilu Tidak Ada Maka Maka Kemudian Buat Apa Konvensi Kalau Ada Capres Tidak Bisa Memenuhi Tiket Nah Proses Yang Kemudian Dilematis Itu Kemudian Harus Diterabas Nah Jadi Konkretnya Adalah Bang Sudah Ingin Mengatakan Eh Komitmen Gua Mendukung Orang Baik Itu Itu Yang Paling Penting Orang Yang Akan Melanjutkan Mimpi Mimpi Besar Kepemimpinan Nah Kenapa Kemudian Kalau Selama Ini Berhadap Kan Narasi Politik Kita Kalau Tadi Berpijak Dari Apa Yang Disampaikan Bung Khodari Tadi Kan Chance Atau Continuity Sebenarnya Mungkin Nantilah Setelah Pemilu Kita Butuh Untuk Membuka Tablet Bang Surya Sebenarnya Ingin Keluar Dari Jebakan Batman Ada Proposal Sebenarnya Yang Kemudian Orang Lupa Kita Tidak Usah Terjebak Pada Dua Narasi Ini Kita Buat Narasi Yang Baru Tapi Banyak Orang Yang Tidak Sepakat Nah Nanti Setelah Pemilu 2024 Mungkin Itu Bisa Kita Urai Dimana Dinamika Itu Pernah Ditawarkan Oleh Bang Surya Dan Kemudian Tidak Gayung Bersambut Tapi Presiden Sepakat Nggak Dengan Narasi Kalau Katakanlah Banyak Orang Tidak Sepakat Tidak Mau Terjebak Batman Seperti Itu Tapi Ini kan Kemarin Kesempatan Akhirnya Kalau Kami Melihat Yang Sepertara Awam Artinya Kesempatan Disampaikan Ini Narasi Sebenarnya Ini Besar Ini Bagus Bukan Soal Nama Siapa Tapi Ada Narasi Yang Besar Ketika Itu Patah Atau Gini Bang Surya Ingin Mengajak Kita Ingin Masuk Ke Level Politik Yang Kemudian Naik Kelas Dengan Politik Kebangsaan Politik Pemilu Ini Politik Bawahan Politik Rendahan Selalu Mengedepankan Jualan Identitas Dirinya Golongannya Partainya Ini Kan Miscaya Aja Dalam Sistem Demokrasi Berkompetisi Itu Sebuah Kesecahayaan Tapi Komitmen Politik Kita Bersama-sama Untuk Memajukan Negara Dan Bangsa Itu Yang Kemudian Menjadi Suatu Hal Yang Sangat Rentan Bahkan Low Level Jadi Sinyalnya Rendah Sekali Karena Selalu Saja Tadi Yang Dibilang Bung Kodari Narasinya Masih Narasi War Opposition Siapa Yang Paling Dekat Dengan Presiden Saling Sikut Sikutan Tapi Kemudian Bercancu Taliwondo Bergotong Royong Bersama-sama Membangun Sebuah Negara Bangsa Yang Menjadi Adi Daya Atau Adi Kuasa Itu kan Harus Menjadi Common Goals Harus Menjadi Common Consistence Dari Kelompok-kelompok Politik Ini Nah Bang Surya Ingin Kemudian Menerapas Itu Kakak Indra Masih ingat Dengan Rakernas Politik Riang Gembira Ya Itu Menjadi Caratan Yang Terus Kemudian Kita Menangkap Itu Baik Saya ke Bang Khodari Mungkin Kakak Will Masih Terhambat Sinyalnya Bang Khodari Seperti yang Dijabarkan Tadi Ingin Keluar Dari Jebakan Batman Narasi Ini Kelompok A Kelompok B Bahkan Kemudian Tadi Disebutkan Juga Disinggung Gitu Ya Bahwa Pilihan Nasdem Siapapun Di Berbagai Apa Namanya Momen Politik Atau Momen Pemilihan Selalu Ada Labeling Labelingnya Dari Luar Mendukung Basuki Cahaya Purnama Saat Itu Dilebel Nasdem Dengan Penista Agama Kita Tidak Tau Yang lain Pendukung Yang lain Kenapa Tidak Label Seperti Itu Kemudian Ketika Sekarang Mau Mengajukan Seorang Anies Baswedan Dengan Sudut Pandeng Lain Bukan Soal Kelompok Kelompok Dilebel Sebagai Tadi Disampaikan Kakak Will Nas Nah Ini Apa Artinya Apakah Memang Kemudian Kacamata Politik Yang ada Sejauh ini Masih Pragmatis Belum Pada Sampai Tataran Politik Kebangsaan Misalnya Bang Godari Jadi Pertama Memang Kita Harus Mengakui Bahwa Di masyarakat Itu Ada Kelompok Kelompok Bahkan Partai Politik Sesungguhnya Adalah Pelembagaan Dari Kelompok Kelompok Asal Kata Partai Parti Parts Bagian 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 Apa Bagian Bagian Dari Pengelompokan Pengelompokan Pemikiran Bagian Dari Turunan Dari Ideologi Atau Bercampur Dengan Misalnya Kalau Dalam istilah Political Political Science Itu namanya Cleavage Pembelahan Pembelahan Di masyarakat Ada Berdasarkan Kalau di Eropa sana Berdasarkan Agama Berdasarkan Ideologi Berdasarkan Bahasa Bahkan Berdasarkan Suku Begitu Jadi Memang Cleavage Itu Sebetulnya Ada Di Indonesia Dan Salah Satu Cleavage Yang Terbesar Berdasarkan Pemahaman Keagamaan Jadi Kalau Disederhanakan Masyarakat Indonesia Ini Bahkan Sebelum Republik Ini Berdiri Terdiri Dari Kelompok Yang Disebut Tanda Kutip Sebagai Kelompok Santri Dan Ada Kelompok Nasionalis Atau Garis Mering Pluralis Begitu Bahkan Kelompok Santri Sendiri Pun Terbagi Lagi Dengan Cleavage Yang Sendiri Yaitu Kelompok Santri Tradisional Dan Kelompok Santri Modernis Partai Politik Ketika Dia Tumbuh Sesungguhnya Dia Tumbuh Dari Kelompok Ideologis Yang Mana Cleavage Yang Mana Kua Ideologi Kalau Menurut Saya Dan Dilihat Dari Figurnya Pasurya Palo Dan Latar Belakangnya Yang Dulu Golkar Sebetulnya Pasurya Palo Ini Lebih Dekat Dengan Kelompok Pluralis Ketika Mendukung Seorang Basuki Cahaya Purnama Sebagai Calon Gubernur DKI Itu Sebetulnya Secara Ideologi Itu Anu Apa Namanya Koheren Bawasannya Kemudian Dicap Sebagai Penista Agama Itu Serangan Dari Orang-orang Yang Memang Tidak Mau Mendukung Ahok Begitu Nasdem Divegitukan Siapapun Yang mendukung Ahok Pasti Akan Divegitukan Tetapi Dia Koheren Tapi Begitu Mendukung Anis Yang Capnya Atau Kalau Ditarik Akar Ideologinya Dari Kelompok Santri Sementara Partai Yang Mendukung Ini Adalah Partai Nasionalis Begitu Partai Pluralis Maka Kemudian Nasdem Mungkin Berusaha Untuk Keluar Dari Dikotomi Dikotomi Tetapi Sulit Kenapa Memang Lalu Harus Diingat Nature Dari Kompetisi Itu Adalah Pro Contract Nature Itu Adalah Yang Either You are With us Or With the Enemy Kira-kira Kan Begitu Tapi Kan Disitu Letak Dari Semacam Tugas Tugas Tanda Kutip Tugas Dari Partai Politik Menurut Partai Politik Partai Politik Itu Pendidikan Politik Kepada Masyarakat Ketika Masyarakat Nature Adalah Yang Suka Terbelah Kalau Bersama Kami Kalian Berada Di Seberang Sementara Partai Politik Yang Harus Merekatkan Memberikan Pendidikan Politik Yang Lebih Dewasa Dan Karena Itulah Kemudian Memang Yang Harus Dikedepankan Dalam Pemilih Sesungguhnya Adalah Program Saya Cuma Bicara Begini Politik Program Program Orang Memilih Itu Ia Jangan Karena Identitasnya Tapi Karena Program Nya Politik Meritokrasi Orang Memilih Bukan Karena Latar Belakangnya Tetapi Karena Kemampuannya Saya Kira Itu Yang Dibutuhkan Dari Calon Presiden Dan Menurut Saya Pilihan Harus Didasarkan Kepada Dua Variable Itu Variable Program Dan Variable Meritokrasi Atau Kompetensi Di Dalam Meritokrasi Itu Ada Kompetensi Ada Track Rikot Dari Yang Bersangkutan Anda Milih Milisi A Dan Milih B Itu Udah Mempertimbangkan Meritokrasinya Udah Udah Mempertimbangkan Kompetensinya Udah Udah Mempertimbangkan Programnya Begitu Jadi Sebetulnya Pembelahan Pembelahan Dan Label Label Itu Konsekuensi Dari Kita Berhadapan Dengan Orang Banyak Dan Kita Harus Maju Dengan Wacana Yang Kita Yakini Dan Kita Mau Kedepankan Begitu Saya Melihat Partai Politik Itu Di Satu Sisi Memang Dia Harus Melihat Dan Memperhatikan Konstituen Tetapi Dia Juga Harus Menjadi Pelopor Pelopor Ide Dan Gagasan Yang Memang Lebih Baik Pelopor Perubahan Karena Memang Partai Politik Itu Istilahnya Itu Agent Of Change Itu Sering Disebut Pemuda Adalah Agent Of Change Perhari Ini Saya Katakan Kalau Ada Institusi Di Republik Ini Yang Paling Punya Peran Melakukan Perubahan Atau Agent Of Change Itu Partai Politik Bukan Dalam Pengertian Ganti Regime Pengertian Mengalami Kemajuan Apapun Yang Diambil Oleh Partai Nasdem Dan Pak Surya Palo Itu Adalah Bagian Dari Ihtiar Politik Ihtiar Politik Ihtiar Manusia Untuk Meneras Semestanya Lingkungannya Kondisinya Dan mencari Solusi Berhadapan Dengan Situasi Dan Kondisi Saya Bayangkan Apa yang Diputuskan Atau yang Terjadi Pada Politik Kita Pada hari Khususnya Pada Nasdem Surya Palo Mungkin Tidak Akan Terjadi Kalau Sarat Pengajuan Calon Presiden Itu Sama Seperti Pemilu Pemilu Sebelumnya Dimana Pengajuan Calon Presiden Itu Dilakukan Setelah Pemilu Lagi Selatip Iya Setelah Pemilu Lagi Selatip Baru Kemudian Diputuskan Itu Semuanya Kosong Kosong Pada Hal ini Didasarkan Pada 2019 Dimana Ada Satu Partai Namanya PDI Perjuangan Yang Sudah Dari Awas Sudah Bisa Dipastikan Bisa Mengajukan Calon Presiden Sendiri Kalau Nasdem Misalnya Mengajukan Ganjar PDI Perjuangan Setuju Keluarin Puan Ganjar Sama Puan Kalah Karena Basisnya Di Jawa Tengah Akan Belah Tentu Nasdem Tidak Mau Sudah Punya Hitung Hitungan Bahwa Itu Resiko Makanya Tidak Ambil Ganjar Walaupun Misalnya Secara Kuah Ideologi Itu Lebih Linear Antara Nasdem Dengan Katakanlah Ganjar Panowo Tapi Mau Nyalain Siapa Keputusan Keputusan Pemilu Serentak Ini Ini Bukan Keputusan Partai Politik Bukan Keputusan Nasdem Bukan Keputusan PDI Perjuangan Ini Adalah Keputusan Dari Mahkamah Konstitusi Yang Mengajukan Teman Saya Dan Temannya Mbak Willy Namanya Fendi Ghazali Ini berarti Selanjutnya Harus kita undang Mbak Fendi Ghazali Tapi Saya Boleh Kembali Sebelum Kak Willy Waktunya Terbatas Sedikit Kebangkodari Habis itu Mungkin Ke kakak Willy Sebagai Penutup Tadi Kita Bicara Dengan Visi Dan Sebagainya Seorang Suryapalo Mengajukan Nama Nisbas Wedan Bukan Bukan Hanya Itu Pragmatis Saya yakin Pasti Ada Visi Dan Itu Sudah Digambarkan Seringkali Baik Kakak Willy Politisi Nasdem Yang lain Dan Pak Suryapalo Sendiri Nah Disitu Ada Jelas Tetapi Kemudian Kalau kita Lihat Yang Disampaikan Visinya Itu Kebangsaannya Itu Sebenarnya Saya yakin Dan Itu Pasti Akan Cocok Dan Sama Dengan Seorang Presiden Joko Widodo Tapi Kemudian Disitu Sempat Ada Tiga Bulan Tidak Ketemu Ada Satu Hal Yang Saya Coba Dalami Kenapa Lalu Muncul Juga Dinamika Di Pendapat Pendapat Publik Secara Umum Yang Takut Kalau Misalnya Beberapa Program Tidak Dilanjutkan Kalau Malah Disebut Sudah Apa Namanya Sempat Diberhentikan Jadi Menteri Malah Menang Dipikul Kada DKI Presiden Terpukul Takut Kalau Selesai Nanti Dilanjutkan Kayak Gitu Apakah Mungkin Bang Kodari Ya Mungkin Jadi Balik lagi Kita Bicara Pak Jokowi Belia Waktu Jadi Gumur DKI Jakarta Melihat Jakarta Ini Harus Dibenahi Dari Masalah Banjir Masalah Macet Misalnya Masalah Banjir Itu Solusinya Adalah Normalisasi Sungai Sungai Yang Tadinya Sempit Dibikin Lebar Yang Tadinya Dangkal Dibikin Dalam Tentu Dalam Melakukan Tindakan Itu Perlu Menata Pinggiran Sungai Yang Misalnya Sudah Dipenuhi Oleh Penghuni Kan Tidak Bisa Dilebarkan Kalau Masih Ada Orangnya Nah Itu Kan Tidak Diteruskan Gitu Loh Oleh Pak Anies Baswedan Sebagai Gubernur Begitu Nah Ini kan Dilihat Ya Walaupun Misalnya Pak Anies Punya Argumentasi Mengenai Masa Solusi Lain Terhadap Masalah Banjir Dan Tapi Intinya Kan Dilanjutkan Gitu Jadi Wajar Kalau Misalnya Saya Jadi Pak Jokowi Wah Dia Nggak Nelusin Nanti Kalau Misalnya Jadi Presiden Nggak Nelusin Lagi IKN Sebetulnya Disitu Partai Nasdem Sebagai Pendukung Itu Bisa Masuk Dengan Mengatakan Seperti Partai Gerindra Bukan Indra Partai Gerindra Yang Mengatakan Kami 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 Perjuangkan Atau Kami Jamin Bahwa IKN Akan Terus Dilanjutkan Nah Menurut Saya Hal-hal Semacam Itu Juga Harus Dipahami Sahabat Si Sahabat Sahabat Politis Tapi Sahabat Politik Juga Manusia Punya Keinginan Punya Kebangunan Punya Pemikiran Nah Maksud Saya Yang Kayak Begitu Barangkali Kalau Itunya Nyambung Merasa Masuk Dia Akan Ketemu Baik Kaka Willy Boleh Jawab Sekaligus Sebagai Penutup Silahkan Ya Memang Bang Surya Teluh Mencoba Out of the Bok Dengan Narasi Narasi Politik Yang Selama Ini Selalu Ekstrim Kaka Indra Kan Biasanya Yang Menjadi Energi Penggeraknya Itu Cuma Dua Dendam Atau Harapan Maka Kemudian Dia Sangat Empirik Cara Berpikir Selalu Berfis Afis Bagaimana Untuk Keluar Dari Realitas Itu Dengan Seorang Surya Paluh Yang Mencalonkan Anies Baswedan Itu Menjadi Sebuah Apa Premium Insuren Apa Yang Perlu Dikhawatirkan Justru Bang Surya Sama Jokowi Dekat Sekali Lalu Kemudian Bang Surya Apalagi Nasdemnya Lalu Sekarang Dengan Anies Baswedan Itu Kemudian Menjadi Modal Utama Jembatan Utama Dalam Proses Melakukan Transformasi Transformasi Jadi Kadang Tapi Memang Presiden Khawatir Ya Kakak Wilia Tentang Soal Apakah Benar Presiden Khawatir Kalau Program Program Terutama Yang Besar Seperti IKN Takut Tak Berlanjut Kalau Anies Baswedan Pak Banyak Narasi Narasi Yang kemudian Saya Justru Dan juga Bang Surya Kemudian Sangat Menyedihkan Orang-orang Kemudian Mendegradasi Seorang Jokowi Orang Yang benar-benar Punya Integritas Komitmen Itu Jokowi Seorang Negarawan Berdiri Di atas Kepentingan Semua Kelompok Dan Golongan Itu yang Kemudian Orang Lupa Seolah-olah Ini Begini Selalu Narasinya Dibenturkan Terus-menerus Tidak Ada Jalan Keluar Posisi Politik Sebagai Sebuah Social Engineering Ini Menjadi Ketemu Kakak Indra Dengan Peran Bang Surya Yang menjadi Key percent-nya Dari Transisi Ini Dari Keberadaan Ini Ini Yang Dua-Duanya Menjadi Menjadi Benang Merah Tepatnya Dari Proses Ini Chance And Continuity Jadi Ini Yang Kita Inginkan Kakak Indra Sejarah Toh Sejarah Harus Berjalan Terus Setiap Orang Ada Masanya Dan Setiap Masa Tentu Ada Orangnya Kakak Indra Penerawangan Itulah Yang Dilihat Oleh Bang Surya Dan Tidak Ada Dendam Dendaman Tidak Ada Hal Yang Kemudian Harus Disingkirkan Apalagi Tidak Diteruskan Sebagai Penutup Saya Ingin Katakan Bagaimana Ketika Bang Surya Ke Beijing Waktu Itu Di Lapangan Merah Berdiskusi Dengan Teman-teman Di Tiongkok Waktu Itu Apa Yang Dilakukan Oleh Seorang Den Soping Ketika Berkuasa Dia Adalah Korban Dari Revolusi Bidayanya Mausetung Dia Tidak Memindahkan Foto Mausetung Dari Lapangan Merah Itulah Bukti Komitmen Moral Dan Komitmen Politik Bahwasannya Kita Selesaikan Bagaimana Patahan Yang Berdarah-darah Dari Bung Karno Ke Pak Harto Dari Pak Harto Ke Habibi Itu Harus Kita Selesaikan Dan Kita Melahirkan Sebuah Kultur Dan Tradisi Politik Yang Baru Yang Lebih Nasdem Panas Panas Adem Habis Panas Adem Lagi Luar Biasa Jadi Sedikit Bang Willi Berarti Sudah Dapat Restu Ini Ceritanya Itu Selalu Merestui Siapa Saja Yang Berkompetisi Dan Berkontestasi Selama Ini Yang Dilakukan Oleh Presiden Jadi Itu Hanya Apa Hanya Insinyuasi Insinyuasi Yang Kemudian Tidak Terkonfirmasi Tidak Terkonfirmasi Oke Baik Kita Namanya Politik Masih Dinamis Ada Ihtiar Bang Kodari Singkat Jadi Saya kira Memang Di luar Pasuriya Pak Lo Tetap Pak Jokowi Adalah Toko Utama Dalam Proses Politik Yang Terjadi Pendaftaran Nanti Bulan Oktober Beliau Masih Presiden Pada Saat Pemilunya Nanti Bulan Februari Beliau Masih Presiden Dan Masih Sekitar 8 Bulan Baru Diganti Jabatan Presiden Akan Berakhir Pada Bulan Oktober Oktober 2024 Jadi Kalau Kemudian Hubungan Beliau Nasdem Beliau Menjadi Nasdem Itu Penting Terima Kalau Kalau Pak Republik Goyang Bang Gaudari Terima kasih Selamat Beraktifitas Kembali Atas Waktunya Terima kasih Di Medcom Sampai jumpa Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!